Intro Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Maria Christina dalam berita mingguan kami, Fokus Dunia edisi 13 September 2013. Saya akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dari berbagai negara. Headline kali ini kita mulai dengan berita sebagai berikut. Seniman mereplikasi maha karya melalui iPad. Permintaan maaf gagal menjunjung HAM di era pinose. Seorang karyawan perusahaan dan seniman paru waktu, Seiko Yamaoka, mengasingkan diri dari rutinitas pekerjaannya untuk menciptakan kembali maha karya melalui iPad. Kemampuannya melukis digital dengan jari telah menjadi sensasi di YouTube. Mari kita simak liputannya berikut ini. Seiko Yamaoka, seorang karyawan kantor di kota Osaka, Jepang, menjadi terkenal sebagai seorang spesialis lukisan jari. Namun semua karyanya itu lahir melalui perangkat iPad miliknya. Yamaoka yang memiliki gelar di bidang seni namun bekerja di perusahaan video game, belum menganggap dirinya sebagai seorang seniman. Setelah vakum selama 7 tahun, Yamaoka kembali melukis. Namun ia kesulitan mencari waktu untuk menyalurkan seluruh kreativitasnya. Setiap hari saya menghabiskan waktu di kantor dan hanya punya waktu untuk melukis cat air di rumah pada akhir pekan. Saya sangat jenuh karena ingin lebih banyak menghasilkan karya seni. Jadi saya mulai latihan melukis di iPhone dan iPad dalam kereta saat berangkat kerja. Yamaoka menganggap iPad sangat bermanfaat. Ketika melukis cat air, Anda harus mempersiapkan segala keperluan seperti kertas, kuas, dan cat. Ini jauh berbeda saat menciptakan seni di iPad atau iPhone. Anda hanya perlu jari dan alatnya. Ini memungkinkan Anda menciptakan karya seni di mana saja. Dengan modal 5 dolar untuk aplikasinya, Yamaoka sudah bisa menggambar apa saja. Dari replika maha karya sampai komposisi foto asli. Kemampuannya melukis digital dengan jari telah menjadi sensasi di YouTube. Dengan lebih dari 100 ribu pengamat. Para hakim di Cili mengeluarkan permintaan maaf yang belum pernah terjadi sebelumnya karena gagal untuk melindungi hak dasar penduduk selama kediktaktoran kejam Jenderal Augusto Pinochet. Selama era kediktaktorannya, pengadilan telah menolak sekitar 5 ribu kasus dari penduduk untuk mencari informasi tentang nasib kerabat mereka yang hilang. Para hakim di Cili baru-baru ini menyampaikan permintaan maaf kepada para kerabat dari orang-orang yang menghilang atau dieksekusi selama kediktaktoran Jenderal Augusto Pinochet. Para hakim mengakui kegagalan dalam menjunjung tinggi HAM dan melindungi para korban dari penyalahgunaan pemerintah. Beberapa hari sebelum peringatan kudeta yang ke-40 yang melengsarkan 17 tahun kediktaktoran Pinochet, Hakim Daniel Urrutia mengeluarkan permintaan maaf atas nama asosiasi hakim nasional. Kami memandangnya sesuai dan penting. Kami mengerti bahwa bagi beberapa warga ini jelas terlambat, tetapi tidak akan pernah terlambat untuk bereaksi terhadap apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kami tahu bahwa saat itu pasti tidak mudah bagi para hakim. Beberapa mungkin mengkritik, mengatakan mudah dalam konteks negara hukum yang demokratis saat ini untuk melakukan meyakulpa jenis ini. Selama pemerintahan Pinochet, pengadilan Cili menolak sekitar 5.000 kasus dari mereka yang mencari informasi tentang nasib kerabat yang hilang. Lebih dari dua dasar warsa sejak kembalinya Cili menuju demokrasi, personil militer yang berperan dalam kematian ribuan tersangka kiri juga tetap diam. Beberapa menolak permintaan maaf yang terlambat ini. Di sini permintaan-permintaan maaf ini tidak berarti apa-apa tanpa disertai gerakan yang membantu investigasi, kebenaran, dan keadilan. Presiden Cili, Sebastian Pinera, yang pemilunya mengakhiri dua dasar warsa pemerintahan kiri tengah sejak kediktaturan Pinochet berkata, pengadilan telah gagal menjunjung tinggi konstitusi dan hak-hak dasar. Lembaga peradilan tidak menyadari kewajiban atau tantangan mereka dan seharusnya dapat melakukan lebih banyak karena menurut amanat konstitusi itu adalah tugas mereka untuk melindungi hak orang, melindungi hidup mereka. Sebagai contoh, menerima banding atas dasar inkonstitusionalitas yang ditolak besar-besaran oleh mereka. Hanya sejumlah kecil tubuh korban Pinochet yang telah ditemukan di kuburan massal di negara tersebut. Sementara ratusan lainnya terbuang keluar di samudera Pasifik. Kami ingin mengetahui apa yang terjadi pada orang yang kami cintai, apa yang dilakukan dengan mereka dan di mana mereka, sehingga kami dapat menutup lingkaran, mengubur mereka dan merasa bahwa mereka sungguh beristirahat dalam damai. Pinochet yang mengambil kekuasaan dalam kudeta militer 1973 meninggal pada tahun 2006 pada usia 91 tahun. Ia tidak menghadapi pengadilan penuh atas kejahatan yang dilakukan selama kediktatorannya pada tahun 1973 hingga 1990, ketika sekitar 3.000 orang diculik dan dibunuh, dan 28.000 disiksa. Serikat buruh dari komunitas Andalusia menjarah perlengkapan sekolah di sebuah pasar swalayan Spanyol untuk dibagikan pada anak-anak miskin. Daerah Seville merupakan wilayah terparah di Spanyol yang terkena krisis ekonomi, di mana tindakan penjaraan serupa telah terjadi sebelumnya. Sekelompok serikat buruh di Spanyol meniru gaya Robin Hood saat menjarah perlengkapan sekolah senilai 2.600 dolar Amerika di sebuah supermarket lokal untuk diberikan pada anak miskin. Serikat buruh dari Andalusia ini mengambil pena, penghapus, spidol dan buku tulis dari Carrefour di Seville, Spanyol Selatan. Seville merupakan salah satu wilayah terparah yang terkena krisis ekonomi. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan. Orang-orang kehilangan rumah dan tidak punya uang. Dengan tindakan ini, kami mengambil 8 sampai 10 troli perlengkapan sekolah yang akan kami bagikan di beberapa sekolah dan desa terdekat di Andalusia. Media setempat melaporkan tidak ada penahanan dan pihak Carrefour sendiri belum mengajukan gugatan. Musim panas lalu, serangan serupa telah menjarah makanan dari supermarket ini untuk dibagikan kepada LSM. Empat eksekutif puncak Petro China baru-baru ini dipecat. Selanjutnya, 1 September, Komisi Pengawas Disiplin Pusat mengumumkan pemeriksaan atas mantan Presiden Direktur Petro China, Chiang Chiemin. Chiang adalah orang kepercayaan Choyung Kang, mantan Sekretaris Politik dan Komite Hukum, dan akan diperiksa atas tuduhan pelanggaran disiplin berat. Chiang Chiemin adalah anggota Komisi Pusat yang akan dipecat setelah Kongres Nasional ke-18. Chiang Chiemin, 58 tahun, adalah veteran di industri perminyakan China. Dia meninggalkan posisi Presiden Direktur di Petro China pada Maret 2013. Minggu lalu, empat eksekutif puncak Petro China diperiksa karena pelanggaran disiplin. Kasus mereka itu dipercaya ada kaitannya dengan Chiang. Menurut laporan chaisin.com, Chiang Chiemin dijemput pada 31 Agustus malam. Chiang Chiemin keluar dari Petro China pada 18 Maret. Seminggu kemudian, dia menjadi Direktur SASAC, atau Komisi Administrasi dan Pengawasan Aset milik negara. Suatu audit dilakukan setelah dia meninggalkan jabatannya, dan setelah itu, pemeriksaan diteruskan kepada Departemen Pengawasan Disiplin. Sekarang kedua audit, audit Departemen, dan Departemen Pengawasan Disiplin dipusatkan di Petro China. Dia, Chiang Chiemin, dulu adalah kepala Petro China. Dia dicopot, lalu dipindahkan ke SASAC. Itu akan membuat audit lebih mudah. Chiang Chiemin mengawali sebagai teknisi di industri perminyakan. Dia sudah 37 tahun di industri perminyakan China. Chou Yungkang adalah sekretaris partai di Ladang Minyak Sengli pada 1980-an. Dia dianggap sebagai tetua di Ladang Minyak Sengli. Pada 26 dan 27 Agustus, Departemen Supervisi dan Pengawasan Disiplin mengeluarkan berita tentang empat orang eksekutif. Wang Yongchun, Li Hualin, Ran Xin Kuan, dan Wang Taufu. Kempatnya dari Petro China, sedang dalam pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang serius. Industri perminyakan China telah lama dikontrol oleh Chou Yungkang. Pemecatan Chiang Chiemin diakini sebagai sinyal akan jatuhnya Chou Yungkang. Di satu sisi, pada umumnya diinterpretasikan sebagai awal pembersihan di bagian tepi. Di sisi lain, korupsi harus ditangani, terutama di industri perminyakan. Pada hari Jumat, South China Morning Post melaporkan bahwa pimpinan puncak PKC di rapat Pei Taihe menyetujui pemeriksaan atas Chou Yungkang. Hal ini karena Chou Yungkang telah menumpuk kekayaan yang membuat partai menjadi marah. Xi Jinping memerintahkan pemeriksaan dengan seksama. Yu Mei Sun menganalisa bahwa Chou Yungkang akan diturunkan. Pertama, partai sentral sedang membersihkan industri perminyakan, yaitu sarang Chou Yungkang. Kedua, Chou Yungkang adalah pendukung aktif Po Si Lai. Jadi, kasus Po sendiri menyakut Chou Yungkang. Kejahatan besar Po Si Lai, seperti rencana kudeta militer, pengambilan organ tubuh, dan penganiayaan praktisi Falun Gong, semuanya itu berhubungan langsung dengan Chou Yungkang. Ada kejahatan lainnya yang ditudukan kepada Po. Wang Li Jun dikeluarkan atas instruksi para atasan, sesuai kesaksian Po. Yu Mei Sun menganalisa alasan ketiga Chou Yungkang akan diturunkan. Selama lima tahun, Chou Yungkang bertugas pada Komite Politik dan Hukum. Aktivitas ilegal atas nama mempertahankan stabilitas digalakan. Dana untuk mempertahankan stabilitas melebihi dana untuk militer. Penindasan para petisi dan petani tak bertanah, maupun penguasaan atas tanah dengan paksa, membuat Chou Yungkang lebih terpuruk karena menciptakan kebencian publik. Kepemimpinan Chou Yungkang di Komite Politik dan Hukum sama sekali ilegal dan anti-kemanusiaan. Dia telah menciptakan banyak konflik sosial, jauh lebih banyak dibandingkan para pejabat dalam sejarah China. Banyak sumber mengindikasikan. Liu Qin Hua, Direktur Komisi Penyelidik Disiplin Pusat, diberi tugas menangani kasus Chou Yungkang. Sekarang ini, Chou Yungkang dalam tahanan rumah. Pemirsa, kami akan jadat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut, kami akan menyukukan berita-berita menarik selanjutnya. Antara lain, Busana daur ulang berkemerlapan di Pentas. Ayah membuat anak lima tahunnya menerbangkan pesawat kecil. Perancang mode Bolivia memamerkan busana-busana berwarna cerah yang dibuat dari kertas, kain lap industri, kotak keretan, dan bahan-bahan daur ulang lainnya di mode show inovatif. Selain ramai lingkungan, rancangannya ini ternyata sangat diminati oleh para pencinta busana di seluruh dunia. Anda hendak membuang kain lap bekas? Pikirlah lebih dulu. Perancang mode Bolivia, Marian Macedo, telah menciptakan sederetan busana berwarna cerah yang dibuat dari kain sisa industri, kertas, dan bahan daur ulang lainnya. Macedo memamerkan kreasi terakhirnya di mode show lapas pada hari Selasa. Tahun ini, sang perancang menggunakan pewarna alami untuk menimbulkan campuran warna ke industri kain lap pembersih di industri percetakan. Rancangan lainnya dibuat dari kertas daur ulang, box karton, dan bahkan serbuk gergaji dari penggergajian lokal. Ada pula, rancangan dengan lembaran cetakan bekas dan karton untuk menciptakan aksesori dan hiasan seperti bunga merah pada gaun putih. Perancang yang inovatif ini telah memajang rancangannya dari kertas sejak 2006. Semuanya bahan baru, sama sekali inovatif. Bahkan kita menggunakan tutup dari karet putih, filter, pembersih printer, tutup botol soda, lembaran printing, kotak geretan. Saya bilang barang baru semua adalah bahan. Kita telah membuat perubahan. Pilar kita tetap kertas dan saya kira, jika ingin menggunakan bahan daur ulang, kita harus menggunakan segala bahan. Macedo mempunyai penggemar yang sedang tumbuh di Bolivia dan merek perhiasannya menjadi sangat laris. Peragawati Nicole Figueredo memamerkan penerik-penerik yang dia peragakan, termasuk gelang dari pemotong kue. Busana saya dibuat dari plastik stampi, yang di industri dipakai untuk memungkus bahan pewarna. Korset itu dikencangkan dengan tali. Dan gelang saya dibuat dari pemotong kue yang dipakai di dapur dan anting saya juga dari plastik stampi. Kreasi Mas Ido terus menarik perhatian dari seluruh penjuru dunia. Dan rancangannya telah disimpan di museum-museum di seluruh Amerika Latin hingga Eropa. Seorang ayah di China yang membuat banyak orang marah karena memaksa anaknya yang berusia 4 tahun untuk berjalan di atas salju telanjang, sekarang menciptakan lagi berita hangat. Ia membuat anak itu menerbangkan pesawat kecil. Berikut berita selengkapnya. He Yi Teh, 5 tahun, mungkin memecahkan rekor orang termuda yang menerbangkan pesawat. Tetapi di dalam keluarga China ini, ayahnya yang akan jadi terkenal dan belum tentu karena alasan yang baik. Video ini memperlihatkan He Lin Seng memaksa anaknya berlari telanjang di salju ketika berlibur di New York. Video itu menjadi publik dan banyak orang menyebutnya kejam. Tetapi He Lin Seng berkata, itu hanya pendidikan keras yang dia namai pendidikan elang. Kini dia menghadapi banyak kritik. Banyak yang berkata, ini adalah aksi publisitas yang membahayakan. Pendidikan elang termasuk keberanian, moralitas, emosi, dan kekuatan. Keberanian adalah bagian yang penting. Penerbangan hari ini mengakui prinsip ini. Tidak semua orang yakin. Pengamat anak Chung Chung San berkata, hal seperti ini dapat meninggalkan bekas luka yang abadi. Pada umur yang berbeda, perkembangan seorang anak dan karakteristik tubuhnya memiliki hukum kematangan masing-masing terhadap hal-hal yang bisa diatasi. Melakukan seperti ini akan merusak anak atas nama cinta. Yang lainnya di China mendukung Lee Seng. Berkata, pendidikan seperti ini akan mendorong anaknya mencapai langit. Aksi Julian Assange yang membucarkan rahasia negara melalui situs Wikileaks kini dapat dinikmati di layar lebar. Film garapan Bill Kanden yang berjudul The Fifth Estate ini ditayangkan untuk pertama kalinya dalam Festival Film Internasional di Toronto, Kanada. Film The Fifth Estate yang merupakan kisah di balik layar dari Julian Assange dalam membocorkan rahasia negara melalui situs Wikileaks menjadi film pembuka dalam gelar Festival Film Internasional Toronto ke-38. Dalam film ini, Benedict Cumberbatch menjadi aktor yang dipercaya sang sutradara untuk memberankan tokoh Assange. Ini momen luar biasa. Mendapatkan peran utama dalam pembukaan Festival Film Toronto 2013 ini merupakan suatu kegemiraan. Film yang diiklami dari buku Assange One Trusted Lieutenant Daniel Dumsiedsberg menceritakan sejumlah kejadian yang memicu Assange membocorkan rahasia negara terbesar sepanjang sejarah Amerika di tahun 2010. Pembuat film Bill Kanden berkata, ia hendak membuat film politik yang akan memancing percakapan tanpa memberitahu penonton apa yang harus dipikirkan. Saya sering berpikir film politik dangkal secara ideologi. Mereka datang dengan sebuah sudut pandang dan membuat Anda merasakannya. Untuk yang satu ini, saya tidak tahu pasti bagaimana saya mengaturnya karena ia sangat rumit. Jadi, kenapa tidak melakukan hal lainnya yaitu menampilkan semua sisinya, kerumitannya, membiarkan penonton pergi dengan pengalaman yang sangat menghibur. Saya harap. Karena ini adalah film trailer, tetapi juga ada informasi yang membuat mereka memulai percakapan. Walaupun film ini menceritakan tentang sepak terjang Assange, namun Assange sendiri menolak untuk bekerjasama dengan sang pembuat film dan bahkan menyebut film ini sebagai film anti-Wikileaks. Di samping disebut sebagai film propaganda, film ini juga digambarkan sebagai film anti-Wikileaks. Saya pikir siapapun yang menyaksikannya mungkin berpendapat. Memang terdapat adegan yang sensitif bagi dia. Namun, saya berharap film ini dapat menggambarkan kejadian ini secara seimbang dan saya pikir dia mungkin akan terkejut setelah menyaksikannya. Festival Film Internasional Toronto tahun 2013 menayangkan sebanyak 366 film selama 11 hari. The Fifth Estate merupakan salah satu film andalan terkait isu transparansi, di samping beberapa judul lainnya seperti di Armstrong Lee dan Trap Street. Kolam Renang Iblis yang terletak di puncak air terjun Victoria di perbatasan Sambia telah membuat kagum para wisatawan dari seluruh dunia. Bukannya betul-betul ada iblisnya, melainkan Anda dapat berdiri di tepi curang sambil berenang. Sesuatu yang dianggap para wisatawan merupakan hal yang paling menakutkan. Kolam Renang Iblis di puncak air terjun Victoria, perbatasan Sambia membuat kagum para wisatawan mancanegara selama musim panas ini. Kolam ini memiliki lebar 1 mil dengan ketinggian 107 meter yang menurut para pemandu wisata terbentuk antara bulan September sampai Oktober. Ini disebabkan surutnya arus sungai dan hambatan dari bebatuan di puncak air terjun Victoria, Pulau Livingston. Para pemandu lokal yang mengenal keadaan geografis air terjun berkata, para wisatawan bisa berenang di dalam kolam yang dibatasi pagar batu. Mereka bahkan bisa berbaring di tepi jurang dengan setengah badan mereka di udara dan melihat air yang jatuh mencapai 38 ribu kubik per detik. Ini luar biasa, sungguh menakutkan. Anda berada di tepi jurang dengan percikan air di sekeliling Anda. Ini pengalaman menakjubkan dan menakutkan. Seluruh tubuh Anda akan gemetaran dan ikan kecil yang menggigit kaki membuat Anda khawatir. Tapi ini luar biasa dengan pemandu hebat seperti Collins. Pemirsa jangan kemana-mana karena pilihan berita selanjutnya akan kami tampilkan. Antara lain, Argentina memenangkan kontes K-pop Amerika Latin. Pria Bolivia Klingkelar Manusia Tertua Argentina berhasil meraih juara pertama dan Puerto Rico sebagai juara kedua dalam kompetisi K-pop di Amerika Latin. Fenomena K-pop memang mendunia di tahun 2013 dan orang-orang dari seluruh dunia menyanyi dan berdansa dengan gaya timur yang menghentak ini. Fenomena K-pop yang melanda dunia pada 2013 memuncak dalam kontes K-pop Amerika Latin hari Sabtu. Penonton melambaikan spanduk kuning dan bersorak pada favorit mereka sepanjang hari saat 12 kontes tan Amerika Latin menyanyi dan berdansa dengan gaya K-pop. Hadiah tertinggi diraih oleh kontes tan Argentina, Victoria yang senang dengan kemungkinan bertanding di kontes internasional di Korea. Untuk menang dan berkemungkinan pergi ke Korea di mana ia semua berasal adalah tidak bisa dipercaya. Saya sangat bersyukur. Omar, pemenang hadiah kedua dari Puerto Rico, berkata tujuannya adalah bersenang-senang. Saya berlatih keras dan terutama menikmati acaranya. Saya datang ke Argentina, fokus saya hanya bersenang-senang. Pada kenyataannya itu yang saya lakukan dan saya merasa tersanjung. Peserta berasal dari beberapa negara Amerika Latin termasuk Peru, Brasil, dan Venezuela. Dayana Nayak di usianya yang ke-64 kembali mencoba berenang sejauh 165 km dari Cuba ke Key West, Florida. Ini adalah usaha kelima dan usaha terakhirnya setelah sebelumnya dia gagal karena gigitan ubur-ubur. Mari kita simak liputannya berikut ini. Dayana Nayak beraksi ke Bali. Perenang Amerika untuk kelima kalinya kembali mencoba berenang dari Cuba ke Key West, Florida. Didampingi oleh armada kecil yang terdiri dari 5 perahu dan 35 awak kapal, perenang berusia 64 tahun menantang hiu, men of war, dan ubur-ubur beracun. Gigitan ubur-ubur menggagalkan usaha terakhirnya untuk berenang sejauh 165 km. Kali ini dia mengenakan pelindung masker silikon. Saya kira saya sangat beruntung ketika berhadapan dengan alam. Saya siap dan memakai perlindungan dari ubur-ubur. Lebih baik dari sebelumnya. Saya kira ini akan membantu saya untuk mengatasi mereka. Nayak berkata ini adalah usaha terakhirnya. Sebelumnya, perenang yang berhasil melewati Florida, Susi Merone dari Australia berhasil berenang dengan menggunakan kurungan pelindung di tahun 1997. Sebuah upacara untuk menghormati seorang pria Bolivia yang berkata, makanan tradisional andean telah membuatnya hidup selama 123 tahun diadakan oleh otoritas lokal. Pria ini telah mengklaim dirinya sebagai orang hidup yang tertua di dunia, walaupun belum ada konfirmasi dari rekor dunia Guinness. Pemimpin sipil Bolivia pada hari Rabu lalu 4 September mengadakan upacara untuk menghormati seorang pria petani Bolivia, Carmelo Flores, yang mengaku sebagai orang tertua di dunia. Gubernur Lapa Cesar Cocarico menggelarinya warisan hidup kemanusiaan dan Flores diberikan medali dan sertifikat. Flores telah mengatakan bahwa rasio umur panjangnya adalah makanan tradisional andean. Tahun ini ia berumur 123 tahun. Saya sangat-sangat gembira untuk melihat semua anak-anak saya bersama. Terima kasih Tuhan. Sulit untuk mengkonfirmasi umur Flores karena Bolivia baru mulai menerbarkan akte kelahiran resmi pada tahun 1940. Tetapi ia berkata, sertifikat baptisnya menuliskan tanggal lahirnya pada 16 Juli 1890 dan ia memiliki dokumen identitas nasional berdasarkan sertifikat tersebut. Kantor catatan sipil Bolivia berkata mereka masih mengkaji keabsahan dokumen tersebut dan belum mau berkomentar. Cocarico memuji umur panjang Flores. Kita tidak semuanya berumur 123. Di Bolivia harapan hidup jauh lebih rendah. Tapi Pak Carmelo telah melampauinya. Bahkan membuat harapan hidup orang Bolivia menjadi ganda. Tetangga Flores telah mengkonfirmasi bahwa Flores memakan banyak biji-bijian kuinoa, jamur-jamur di pinggir sungai, dan mengunyah daun koka. Saya selalu melihatnya sebagai orang tua. Saat saya muda dia tua. Lihat, sekarang saya sudah tua dan ia masih hidup. Ia memakan dengan baik jamur-jamuran dari danau dan parli. Gelar manusia tertua yang pernah hidup oleh rekor dunia Guinness saat ini dimiliki oleh Jane Kalman, seorang Perancis yang meninggal pada usia 122 tahun di tahun 1997. Pemirsa, cukup sekian kebersamaan kita. Anda dapat menyimak Fokus Dunia melalui website kami, indo.ntddv.com atau berinteraksi dengan situs Youtube, Facebook, dan Twitter kami, NTD Indonesia. Saya Maria Kristina bersama sekenap tim redaksi Fokus Dunia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali minggu depan.